Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Pertemuan keduanya membahas koalisi Partai Demokrat dan PKS di sejumlah daerah yang menggelar pilkada 2020 dan juga dibahasakan membahas persoalan kebangsaan. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Sohibul Iman bersama jajaran pengurus inti kedua partai berlangsung di kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat Siang. Silaturahmi pertama antara kepengurusan baru DPP Partai Demokrat dengan DPP PKS ini membahas isu yang menjadi perhatian publik. Antara lain, rencana koalisi kedua partai di sejumlah daerah yang menggelar pilkada 2020 dan juga persoalan kebangsaan. Kemudian dia inginnya sendirian saja. Jadi kalau ada partai yang berkoalisi, antar partai manapun, ya kami tentu sangat senang, ada masalah. Kami tidak dalam posisi untuk mengomentarinya, karena itu adalah sudah pilihan politik dari partai masing-masing. Jadi silakan saja. Karena kenyataannya PKS pun di banyak tempat masih berkoalisi dengan Gerimba. Di banyak tempat juga, ya tentu tidak sebanyak dengan Demokrat, juga kita berkoalisi dengan PDIP. Jadi itu hal biasa saja. Tapi tentu saya tegaskan bahwa dalam konteks kebersamaan ini, partai-partai harus menjalin kerjasama. Justru kalau dia tidak kerjasama, itu menurut saya tidak positif. Kita PKS dengan Demokrat ini akan terus menjalankan fungsi check and balance, ya. Karena apa? Karena kita berkeyakinan bahwa kita memerlukan penguatan demokrasi. Dan penguatan demokrasi itu ada kalau check and balance itu berjalan dengan baik. Saya kira itu yang kita bahas tadi. Yang sebetulnya sudah cukup lama, kami niatkan dan rencanakan. Namun tentu keperbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang akhirnya baru hari ini bisa terjadi pertemuan sekaligus silaturahim dan komunikasi politik di antara partai Demokrat dan PKS. Terima kasih Pak Presiden PKS yang telah menerima kami dengan begitu baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pembicaraan di dalam tadi berjalan dengan sangat baik, penuh dengan semangat kekeluargaan dan juga semangat untuk menjadi bagian dari solusi untuk berbagai permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi. Terima kasih.